kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas dia terkait MIUI 14 bahwasanya sekarang sudah rilis versi resmi di Global Mi teman-teman Nah kita bisa cek di MIUI downloader seperti biasa ya barangkali disini temen-temen belum tahu ya Nah di sini saya coba masuk ke dalam aplikasi MIUI downloader kemudian kita masuk ke dalam Poco X3 Pro ya ini dia Nah kita coba langsung saja ke MIUI stabil ya jangan lihat di Mi Pilot MIUI daily beta atau Xiaomi.eu ya kita ke MIUI stabil Nah kita klik Nah di sini teman-teman bisa lihat ini Global Stable sudah ada versi 14.0.1.0 Nah kalau misalkan teman-teman di sini yang masih di versi 13.0.9 dan ingin update ke MIUI 14.0.1 teman-teman download yang versi ini Nah sebelumnya saya sudah sediakan file framework-nya itu di deskripsi box Nah takutnya software tersebut ataupun framework tersebut itu tidak support atau teman-teman bisa download yang versi ini Nah ini juga sama sih sebenarnya versi recovery-nya besarnya 3,6 GB kalau menggunakan versi yang ini ini pasti bisa terinstall bisa berhasil terinstall teman-teman tanpa ada gagal ya Nah kalau yang versi tersebutnya malah dia lebih gede 5,4 GB jadi teman-teman nanti di sini downloadnya yang versi recovery-nya aja yang ini ya nanti proses instalisasinya sama seperti biasa update manual pada umumnya lewat sini teman-teman ya ke versi MIUI dan lewat sini nah ya oke di sini katanya otomatis install tidak lah ya karena memang masih belum ada update di sini kalau kita lihat apa yang yang baru ini ya sama ya 14.0.1 teman-teman ini versi MIUI-nya Oke nanti pilih paket pembaharuan lewat sini untuk update-nya untuk versi MIUI 14 yang ini Oke ini sama ya versi 14.0.1 TGU MIXM nah oke untuk versi di MIUI Indonesia ataupun POCO Indonesia ya pakai MIUI Indonesia itu teman-teman bisa lihat di sini ada stabil terbaru ya untuk Indonesia dia update ke 13.0.5 teman-teman nah dia ini yang barunya dia ini update ke Januari nah justru untuk update-nya ini yaitu lebih baru yang versi 13.0.5 yang ada di Indonesia teman-teman Oke ya jadi di versi Indonesia ini masih belum update ke MIUI 14 seperti saat itu dan di sini basicnya masih di Android 12 Oke besarnya di sini 3,1 GB nah itu pilihan teman-teman kalau saran saya sih lebih baik teman-teman coba dulu aja di versi yang ini ya kalau kalau saya sih ya paling ini update pas keamanan tapi yang enggak tahu juga teman-teman ya bisa teman-teman coba aja ya nanti kalau yang sudah update bisa share di kolom komentar apa aja yang baru kebetulan di sini saya baru update ke MIUI 14 dan saya di sini masih coba tes-tes dulu ya masih belum semua bisa saya apa namanya share di MIUI 14 kali ini terutama di series POCO karena MIUI 14 ini sebetulnya lebih keren itu sih di MIUI Launcher harusnya seperti itu karena di POCO itu kalau musasi ya seperti inilah setelah kita saya coba kemarin bahas review lengkapnya tuh teman-teman bisa dilihat aja dicek aja linknya di deskripsi saya buatkan itu ya daftarnya biar teman-teman bisa simak jadi seperti itu ya Nah ada juga banyak yang bertanya di grup telegram ini kalau misalkan dari MIUI 13.0.3 itu update ya ke versi 13.0.9 Apakah bisa nah kemarin ini saya juga coba tes ternyata nggak bisa dan sekarang lebih baik kalau misalkan teman-teman ingin coba update itu langsung ke MIUI 14 aja untuk di versi MIUI Global atau Global Stable teman-teman ya ini sudah di 14.0.1 nih ya Nah di yang lain EEA kemudian India Taiwan Turki ya Rusia ini masih belum malah yang Indonesia ini jauh nih 13.0.5 sudah yang paling baru teman-teman untuk di MIUI Stabil Indonesia oke nah disini saya pakainya yang Global Stable yang versi MIUI 14 teman-teman seperti itu ya Oke mudah-mudahan disini informasinya jelas yang masih bertanya mungkin udah jelas ya teman-teman seperti itu kalau misalkan ingin coba update itu sebaiknya gunakan file recovery tetapi kalau misalkan teman-teman pas di awalnya itu sudah ada otak atau bisa pakai otak tapi biasanya kalau misalkan update langsung ke Android 13 dari 12 13 itu nggak ada file otaknya jadi ini pasti semuanya itu file-nya recovery karena langsung basicnya itu Android 13 biasanya seperti itu dulu juga dari Android 10 ke 11 11 ke 12 seperti itu teman-teman ya itu nggak ada file otak nah kecuali nanti dari sini nah dari 14.0.1 ada update misalkan 14.0.2 itu baru nanti ada kota update seperti itu biasanya seperti itu teman-teman oke nah disini kalau kita coba lihat apa yang baru dia ini update patch keamanannya ke bulan Desember malah lebih baruan yang di stable Indonesia yang 13.0.5 sudah di 1 Januari 2023 teman-teman seperti itu ya oke mudah-mudahan jelas disini untuk videonya terkait pembahasan ya MIUI 14 stabil nih untuk Koko X3 Pro Global Stable nya sudah ada teman-teman oke jadi itu aja teman-teman ya di video kali ini benar-benar bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati